Sejumlah jurnalis di Kabupaten Gresik menggelar aksi menuntut Presiden untuk mencabut remisi yang diberikan kepada Inyo Mansus Rama, membunuh wartawan radar Bali, Gede Bagus Narendra Prabangsa. Mereka menggelar aksi solidaritas di depan kantor Bupati Kabupaten Gresik. Beginilah aksi sejumlah jurnalis di Kabupaten Gresik yang menamakan diri Aliansi Wartawan Kota Puda terkait keputusan Presiden yang memberikan remisi terhadap pembunuh jurnalis di Bali dengan membawa poster yang bertuliskan tuntutan agar Presiden segera mencabut remisi yang diberikan kepada Inyo Mansus Rama, seorang pembunuh wartawan di Bali, Bagus Narendra Prabangsa. Keputusan Presiden ini dianggap telah melukai rasa keadilan keluarga korban dan jurnalis di Indonesia. Para jurnalis kota Puda ini menutup agar Presiden mencabut Kepres nomor 29 tahun 2018 sebab kebijakan pemberian remisi terhadap susrama itu bertentangan dengan kebebasan pers. Umar Wirahadi, salah seorang jurnalis yang bertugas di Kabupaten Gresik mengaku sangat menyesalkan adanya kebijakan Presiden melalui Kepres nomor 29 tahun 2018 yang memberi keringanan hukuman kepada susrama. Remisi ini adalah bentuk aksi soliderist kita sebagai wartawan yang ada di kota Gresik ini bahwa ini adalah suara hati nurani kita sebagai wartawan. Kita ikut merasa prihatin dengan keluarnya remisi itu. Bahwa dengan aksi ini kita mengetuk hati Presiden, kita mengetuk hati para menterinya kemudian disampaikan kepada Presiden agar remisi itu sebaiknya dibatalkan khusus kepada Iwayan yang namanya Iwayan Susrama. Dia adalah dalang dari pembunuhan dari kawan kita, sahabat kita, yang di naradera prabangsa. Digetahui dalam Kepres tersebut, Susrama mendapat keringanan hukuman dari hukuman seumur hidup menjadi pidana penjara sementara selama 20 tahun lantaran alasan overload warga binaan. Sementara itu, Inyoman Susrama merupakan pelaku pembunuhan berencana terhadap gede bagus naradera prabangsa. Seorang jurnalis di Bali lantaran telah membuka kasus korupsi pejabat pada tahun 2009 lalu.